Oke langsung saja cuy di video kali ini kita akan buat cara bagaimana untuk menghilangkan tombol navigasi kembali home tugas sekarang ini menjadi mode fullscreen atau layar penuh caranya kita masuk ke pengaturan oke selanjutnya disini klik di tampilan kemudian disini kalian pilih nah ini yang ada bilah navigasi ini kita pilih oke disini ada tombol navigasi jadi yang muncul sekarang ini adalah tombol navigasi jadi sebelum kita mengubah ke gas to layar penuh untuk tombol kembalinya bisa kalian ubah cuy yang ini bisa kalian on kan nah ini tombol kembali jadi sebelah kiri oke untuk layar penuh disini kita klik yang ini nah ini sudah jadi layar penuh yang dibawah juga sudah hilang seperti ini untuk ke home nah ini kalian geser ke atas seperti ini oke jika kita kembali nah kita usap nah ini dari bawah mungkin cuy nah seperti ini oke kita coba lagi nah ini untuk tugas sekarang cuy untuk tugas sekarang seperti itu oke untuk kembalinya dari sebelah sini cuy oke tugas sekarang oke dari sebelah sini untuk tugas sekarang home nya kesini oke jadi untuk mengembalikan ke tombol virtualnya oke kita masuk ke pengaturan lagi kemudian pilih tampilan selanjutnya disini bilah navigasi ini kita pilih lagi yang tombol navigasinya oke maka yang ini sudah muncul jadi untuk tadinya cuy layar penuh tadi mengikuti yang kita pilih nah seperti ini tombol kembali sebelah sini makanya jadinya sebelah sini oke jika kita pilih yang seperti ini maka jika kita pilih gas to layar penuh maka home nya atau kembalinya jadi sebelah ini ke atas kembali nah seperti itu tugas sekarangnya diselah sini oke nah jadi seperti itu cuy untuk home nya ke atas dari tengah nah jadi seperti itu oke kita buat lagi ke mode virtual oke masuk ke pilihan navigasi ini kita pilih yang tombol navigasi cuy oke dan ini pun sudah jadi tombol navigasi nya oke jadi seperti itu untuk cara mengubahnya dari mode virtual ke gesture ini juga rusak cuy jadi seperti itu caranya oke 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 oke